Hai Hoi 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 Hari ini, kali ini Aku mau menjawab-jawabin ACFM lagi Pertama Siapakah dia yang beruntung? Kita pilih ya Ini Ivan Z Ini yang sering tanya-tanyain aku nih Dia nanya Kak, gue pengen kuliah Tapi gue takut pas gue udah ngejalanin kuliah Tapi ilmunya gak ada yang masuk ke otak Atau pas dosen lagi ngerangin Udah masuk ke otak Tapi pas pulang udah lupa lagi Ada saran gak ya? Ya kalo misalnya Gak ada yang masuk ke otak Kalo udah masuk kuliah tapi Ilmunya gak ada yang masuk ke otak Berarti kamu sebenernya gak minat di jurusan itu Maksudku ya Berarti kamu harus milih-milih jurusan yang bener-bener tepat Yang sesuai yang kamu suka Jadi Gak asal-asal Jadi bukan asal masuk kuliah Absen-absen aja gitu Cuman kamu emang bener-bener seneng ngejalanin itu Belajarnya Terus kalo misalnya pas lagi kelas Kamu masuk ke otak kamu ngerti Tapi pas udah pulang kamu udah lupa lagi Berarti harus lebih fokus lagi Emang pasti gak bakal selalu inget sih Kecuali kamu udah pelajarin itu berulang-ulang Itu kuncinya kamu harus pelajarin lagi di rumah Yang tadi dipelajarin di kelas Kamu catet tuh Nanti di rumah kamu pelajarin lagi Atau kalo mau Ada tugas ujian kamu pelajarin lagi Kedua Kamu ingin menjadi karakter Disney yang mana Untuk sehari Untuk sehari doang Kenapa gak selamanya Karakter Disney Aku suka Princess Aurora dulu Aku suka banget Kenapa ya gak tau kenapa Mungkin karena warnanya pink dulu kan Terus rambutnya panjang Kayak Barbie gitu kan Cantik banget Jadi aku suka sama Aurora Aku pengen jadi dia Lucu sekali ya Kak minta saran Gue itu cowok Tapi gue penakut banget Jadi mau ngelakuin semua sesuatu Takut duluan gimana ya Ya masa cowok penakut Jangan dong Kamu harus belajar berani Mungkin kamu bisa ikut uji nyali Loh Intinya kamu harus Hilangin rasa takut itu sih Harus berani Dan gak buat cowok doang sih Buat semua orang Kalian harus punya rasa berani Berani Percaya diri Jangan takut Jangan takut salah ya Kayak gitu jangan Jadi kalian Bisa ngelakuin sesuatu itu Gitu Nih Hal apa yang termasuk Kurang baik Tapi tetap kamu lakukan Tidur malem Begadang Itu parah Aku gak tau kenapa Susah banget lepas dari itu Jarang-jarang banget Sekarang aku udah jarang banget Tidur jam 10 malem pun Jarang banget Gak tau kenapa Ada aja ngapainnya Terus kadang gak bisa tidur juga Kalau udah mau niat tidur jam 10 gitu Kadang susah Aku sekarang lagi belajar Mau tidur cepat Jadi gak kurang tidur Karena pagi-pagi udah harus bangun lagi Kalau misalnya kurang tidur Berabe Yah Gak baik lah buat kesehatan Nih Anda yang nanya lagi Siapa yang paling mempengaruhimu secara positif? Yang pasti keluarga Terus Orang-orang yang bener-bener terdekat Yang aku sayang Gitu Kayak Ya yang pasti keluarga Atau Sahabat Pacar Kayak gitu Itu pasti mempengaruhi secara positif Karena mereka kan kasih tau yang terbaik buat aku Gitu loh Gak yang menghasut-menghasut gitu Gitu Ada yang nanya nih Dek dietnya berapa lama? Berbulan-bulan Serius deh Tapi sekarang aku udah gak diet Aku udah gak kayak gak yang diet banget Aku diet tuh waktu itu Sempet ikut diet mayo pertama Terus aku gak kuat Aku lapar Jadinya Diet biasa Gak makan nasi Gitu Nyoba-nyoba Gak minum es Gak minum manis Tapi akhirnya Ya bolong-bolong juga Sampai akhirnya aku bener-bener gak makan nasi aja Tapi aku makan segala macem Dan aku makan Kalo ini aja Kalo aku mood Kalo aku bener-bener yang lapar Pengen makan gitu Baru aku makan Itu aku Berkurang 1 kg Selama 1 minggu Setiap 1 minggu Berkurang 1 kg Kayak gitu Tanpa olahraga ya Sebenernya aku pengen banget olahraga Tunggu cuman Kadang males dia pasti kalo olahraga Jadi ya Enggak deh aku diet makan aja Sekarang beratku 46 Oke Dadah Dadah Tunggu 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 Tunggu